KERUPUK MIE GORENG PASIR Untuk membuat kerupuk mie ini, kerupuk mentah terlebih dahulu diolesi bumbu bawang putih campur garam, kemudian dijemur hingga kering. Sedang untuk media penggorengan, cukup memakai pasir, wajan dan sepatula kayu. Pasir yang sudah dicuci bersih dan kering, dimasukkan di atas wajan hingga panas. Untuk mendapatkan kerupuk yang benar-benar renyah, harus melalui dua kali penggorengan. Penggorengan pertama dilakukan sampai kerupuk panas dan bentuknya sedikit mengembang. Tahap ini menggunakan pasir yang tidak terlalu panas. Tahap kedua, kerupuk setengah matang digoreng lagi di pasir yang sangat panas hingga mekar dan renyah. 15 tahun? 15 tahun ya? Dengan adanya harga minyak mahal ini terpengaruh nggak? Nggak, gorengnya pasir. Oh, pakenya apa? Produk kerupuk yang dihasilkan kemudian dijual di pasar-pasar. Namun demikian, banyak penjual makanan yang datang membeli untuk dijual kembali. Kerupuk mie goreng pasir banyak digemari karena lebih terasa bumbunya dibanding kerupuk yang digoreng menggunakan minyak. Kerupuk tersebut dijual seharga seribu rupiah tiap enam keping. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah